. Megawati diadukan ke Komnas Perempuan soal ibu-ibu pengajian, dikutip dari kumparan.com, tanggal 22 Februari tahun 2023. Ketua Dewan Pengarah BRIN dan BPIP, Megawati Soekarno Putri, dilaporkan ke Komnas Perempuan RII oleh Koalisi Pegiat HAM Yogyakarta. Surat kepada Komnas Perempuan RII dikirimkan melalui kantor pos besar Yogyakarta, Rabu, tanggal 22 Februari tahun 2023. Pelaporan ini atas pernyataan Megawati yang dianggap mengandung pelabelan negatif pada komunitas perempuan khususnya ibu-ibu pengajian. Pagi ini kami perwakilan dari Koalisi Pegiat HAM Yogyakarta akan melaporkan secara resmi Ketua Dewan Pengarah BRIN dan BPIP Ibu Megawati ke Komnas Perempuan Republik Indonesia, kata Koordinator Koalisi Pegiat HAM Yogyakarta, Tri Wahyu. Kami memang laki-laki semua, tapi kami selama ini mendapat training dan pelatihan getsi, gender equality, disability and social inclusion, dari aktivis senior perempuan di Indonesia, imbunya. Pelabelan negatif pada ibu-ibu pengajian oleh Megawati itu terjadi pada tanggal 16 Februari. Megawati dinilai melabeli ibu-ibu yang gemar pengajian tidak mampu manajemen rumah tangga dan menelantarkan anak. Kami menduga, kami tidak mau ikut melabeli menghakimi. Kami menduga pernyataan itu satu bentuk praktik ketidakadilan gender, jelasnya. Menurut Tri, tidak ada satupun institusi baik BRIN, BPIP, kementerian hingga level dinas yang merilis data ibu-ibu yang gemar pengajian adalah aktor penelantaran anak. Kami juga menyampaikan sisi yang lain kami telusuri bahwa pengajian ibu-ibu itu bahkan ada yang temanya penanganan stunting. Kami temukan di Sulawesi Selatan ada penyuluh di tema pengajian ibu-ibu itu penanganan stunting, tegasnya. Menurutnya pengajian ini bisa menjadi solusi stunting. Pembahasan stunting bisa menjadi bagian tema pengajian ibu-ibu, bahkan bisa dengan bekerja sama dengan BKKBN. Kami menyampaikan agar ibu Megawati lebih arif dan bijaksana berhati-hati menyampaikan pandangan yang mestinya berangkat dari data ilmiah, bukan opini yang diduga pelabelan negatif, imbuh Tri. Kalau Komnas Perempuan menyatakan itu suatu bentuk ketidakadilan gender agar menegur secara tertulis, Tri Wahyu. Ada tiga poin yang menjadi permintaan Koalisi Pegiat HAM Yogyakarta kepada Komnas Perempuan RI I. Komnas Perempuan RI secara kelembagaan mengkaji dugaan pelabelan negatif praktik bentuk ketidakadilan gender yang ada dalam pernyataan Megawati. Kajian kami harapkan sudah selesai sebelum tanggal 8 Maret tahun 2023 momentum peringatan Hari Perempuan Internasional. Dua, apabila benar merupakan pelabelan negatif komunitas perempuan di Indonesia, Komnas Perempuan RI agar menegur secara tertulis ke Megawati Ketua Dewan Pengarah BPIP dan PRIN dan ditembuskan ke publik melalui Kompers Komnas Perempuan RI Tiga. Komnas Perempuan RI ke depan agar bekerja sama dengan BPIP dan PRIN mengadakan pelatihan GEDSI pada pejabat, termasuk Megawati, dan staf BPIP dan PRIN demi menjaga demokrasi di Indonesia yang berperspektif getsi agar mencegah pejabat publik melakukan praktik bentuk ketidakadilan gender termasuk pelabelan negatif. Pernyataan Megawati itu disampaikan dalam acara Seminar Nasional Pancasila bertajuk Gerakan Semesta Berencana Mencegah Stunting. kekerasan seksual pada anak dan perempuan, kekerasan dalam rumah tangga, serta mengantisipasi bencana pada Kamis, tanggal 16 Februari tahun 2023. Berikut penggalan pernyataan terkait pengajian. Panglima tertinggi loh, saya aja bisa beli kapal, apapun, pesawat, cewek loh, lambok tiru saya dong ya, aduh gimana sih ibu-ibu supaya menyemakati gitu loh. Saya melihat ibu-ibu itu ya, maaf ya, sekarang kan kayaknya budayanya beribu maaf, jangan lagi nanti saya dibully. Kenapa toh, seneng banget ngikut pengajian ya. Iya loh, maaf, beribu maaf. Saya sampai mikir gitu, ini pengajian ini sampai kapan toyo, anaknya harap dipakai pakai. Iya dong, boleh, bukan nggak berarti boleh, boleh saya pernah pengajian kok. Maksud saya, nanti ibu Risma saya suruh, nanti ibu Bintang saya suruh, tolong bikin manajemen, manajemen rumah tangga, kekeluargaan itu. Tiga pernyataan, menyengat Megawati selama Jokowi berkuasa, jadi sorotan publik. Dikutip dari suara.com, tanggal 19 Maret tahun 2022. Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri sedang menjadi topik pembahasan di media sosial, terkait beredarnya potongan video dalam acara webinar. Dalam potongan video tersebut, Megawati prihatin melihat ibu-ibu berebut untuk membeli minyak goreng. Padahal, ada banyak cara memasak lain, yang tanpa menggunakan minyak goreng, seperti direbus atau dikukus. Sebelum viral tentang minyak goreng, Megawati Soekarno Putri juga acap kali mendapat sorotan terkait pernyataannya. Dalam tiga tahun belakangan, ada tiga pernyataan Megawai yang viral dan jadi perdebatan panas di media sosial. Berikut ini tiga pernyataan Megawai yang jadi sorotan publik, terutama di media sosial. Pertanyakan Sumbangsi Milenial, Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri melontarkan kritik pedas saat gelombang demonstrasi menolak Omnibus Law Undang-Undang, UU, Cipta Kerja, pada Oktober 2020 lalu. Kala itu, Megawati mempertanyakan Sumbangsi Generasi Milenial untuk bangsa, kritik itu dilontarkan setelah demonstrasi yang mayoritas diikuti generasi milenial melakukan perusahaan terhadap fasilitas publik, disertai aksi vandalisme. Megawati meminta pada pendemo untuk berdiskusi dengan DPR ketimbang beraksi di jalanan. Anak muda kita, aduh saya bilang ke Presiden, jangan dimanjah. Saya mau tanya hari ini, apa Sumbangsinya Generasi Milenial, yang sudah tahu teknologi, bisa virtual tanpa bertatap langsung, apa Sumbangsi kalian untuk bangsa dan negara ini, kata Megawati. Kritik pedas yang diungkapkan saat peresmian kantor PDI Perjuangan secara daring, tanggal 28 Oktober 2020, langsung viral di media sosial. Megawati pun turut merespons tentang pernyataannya yang viral. Respons Megawati itu diungkapkan saat acara Rakor Bitnas Kebudayaan Gerakan menanam pohon kepala daerah PDI Perjuangan se-Indonesia, tanggal 31 Oktober 2020. Saya tahu banyak anak muda berhasil, tapi kan menjadi pengusaha, yang saya maksud berapa yang kamu tolong untuk rakyat, kata Megawati. Megawati pun merasa tersanjung, ketika pertanyaannya kemudian banyak dibahas dalam sejumlah talkshow, terutama yang diikuti Generasi Milenial. Bilang Milenial enggak boleh dimanja, wah sampai talkshow, wah aku sampai mikir keren ya gue, keren ya sampai dibawa talkshow-talkshow segala, yang Benereo Potuyo, ungkapnya, kritik Jakarta Amburado, tak berselang lama dari kritik untuk Generasi Milenial, Megawati Soekarnoputri sempat jadi pembahasan panas lagi. Kala itu, Megawati disorot setelah melontarkan kalimat Jakarta Amburado. Kalimat itu dilontarkan saat Megawati berbicara sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan dan Pembinaan Ideologi Pancasila. DKI Jakarta tak masuk dalam posisi tiga besar kota mahasiswa terbaik 2020 bersih Universitas Negeri Jakarta, UNJ. Dari hasil riset tim UNJ, posisi pertama ditempati Semarang dengan skor 17, posisi kedua dan ketiga disabat Solo dan Surabaya dengan skor 15, sementara DKI Jakarta berada di peringkat 6 dengan skor 10. Karena saya juga saksi hidup di Jakarta ini, dulu waktu pindah dari Yogyakarta ke Jakarta pada 1950. Tetapi sekarang Jakarta ini jadi Amburado, kata Megawati dalam acara dialog kebangsaan, pembudayaan Pancasila dan peneguhan kebangsaan Indonesia di arah milenial secara daring, tanggal 10 November tahun 2020. Karena apa, seharusnya jadi City of Intellect bisa dilakukan? Tata kota, masterplannya, siapa yang buat? Tentu akademisi, insinyur, dan sebagainya. Lanjutnya, kritik yang dilontarkan Megawati langsung direspons berbagai pihak. Ada yang memberi respons pedas, ada pula yang mengapresiasi kritik Megawati. Salah satu pihak yang merespons adalah Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria. Kami menghormati menghargai siapapun memberikan komentar atas kota Jakarta. Kami anggap semua masukan kritik sebagai obat bagi kami untuk terus meningkatkan dan memperbaiki kota Jakarta, kata Ahmad Riza Patria pada tanggal 10 November tahun 2020 di balai kota Jakarta. Kritik antrean minyak goreng. Kali ini, Megawati Soekarno Putri kembali mencuri perhatian lewat kritik pedasnya. Tak main-main, Megawati menyoroti para ibu-ibu yang saling berebut membeli minyak goreng. Sekarang kita lihat to hebohnya urusannya beli minyak goreng. Saya tuh sampai ke ngelus dada bukan urusan masalah enggak ada atau mahalnya minyak goreng, kata Megawati dalam sebuah diskusi virtual tanggal 17 Maret tahun 2022. Saya itu sampai mikir jadi tiap hari ibu-ibu itu apakah hanya menggoreng. Sampai begitu rebutannya, apa tidak ada cara untuk merebus, lalu mengukus atau seperti rujak, tanyanya. Pernyataan ini jelas ramai, jadi pembahasan di media sosial. Bahkan hingga Sabtu, tanggal 19 Maret tahun 2022, PDIP masih jadi trending topic di Twitter. Pernyataan tersebut dianggap tak memberi solusi, namun hanya memperkeruh masalah tentang minyak goreng di tanah air. Sekjen PDIP Hasto Kristianto lalu mengajak masyarakat untuk melihat video Megawati secara utuh, bukan sekadar potongan yang viral tersebut. Megawati berbicara mengenai hal tersebut dalam konteks webinar mengenai stunting yang penting untuk tumbuh kembang anak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!